Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 63. Nyonya kau cu itu tertawa terkekeh-kekeh. Oh, kunyuk cilik katanya sinis, sampai saat ini kau masih tidak sadar kapan kau akan hidup dan kapan kau akan mati, siopo memperhatikan si nyonya yang cantik, dia menarik napas panjang. Oh, nyonya yang baik, kau telah memperdayai aku dan membuat aku begitu sengsara, aku memperdayai mu tanya si nyonya, ah, memang betul, nyonya yang baik, sahut siopo. Tadi tentara ceng telah menawan sejumlah kakak beradik, merekalah nona-nona dari cek liong bun, tadi aku berdiri di tepi pantai tapi sayang aku tidak mengenali hujin yang kukira seorang anggota biasa saja, sehingga aku berkata pada diriku sendiri, oh, entah kapan cek liong bun kedatangan seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Mungkinkah dia adik kau cu atau putrinya sendiri? Aku ingin sekali mencari tahu lebih jauh tentang dirinya, oh, hujin, pikiranku menjadi kalut dan aku juga lekas-lekas melompat ke dalam perahu untuk melihat dari dekat. Siapa tahu, wanita cantik itu ternyata hujin sendiri hang hujin tertawa geli mendengar pujian siopo. Memang benar, meskipun dah menyerbu sebagai salah seorang serdadu jiao kieeng, tapi kecantikannya tetap menonjol penyamarannya kurang sempurna. Sementara itu, KHO cuncia jadi tidak sabaran. Hei, setan paras cantik, bentaknya, mengapa di depan hujin sekalipun kau berani mengoceh yang bukan-bukan? Lihat, aku akan membeset kulitmu atau menarik ototototmu atau tidak oh, KHO cuncia kata siopo kepada orang yang mendamperatnya. Kau adalah manusia bodoh, tidak sedih aku berbicara panjang lebar denganmu, KHO cuncia menjadi gusar mendengar rejekan siopo. Kau lah yang bodoh bentaknya, kau tolol sebab kau tidak sadar orang hanya pura-pura mati, bahkan kau menolongnya dan kemudian meminta keterangan dariku. Tentu saja aku menjawab seperti apa yang diajarkan oleh kau cu. Tapi kau memang dungu, kau percaya segala macam ocahanku tolol. Tolol maki siopo dalam hati, dia mencaci dirinya sendiri, memang dia merasa dirinya dungu sekali sehingga dapat dikelabui orang-orang itu. Iya, wiai siopo, kau memang harus mati konyol. Mengapa kau tidak ingat bahwa tenaga dalam KHO cuncia sudah mahir sekali sehingga dia dapat pura-pura mati dan hanyut di laut sekian lama? Mengapa kau percaya saja segala obrolannya, bahwa di dalam Sin Leongka sudah terjadi segala perang saudara yang dasyat? Tapi dia tidak mau kalah bicara, karena itu dia berkata lagi. Aku bukannya dungu atau tolol. Tapi aku terpedaya oleh siasat kau cu dan hujin hektometer. Kalau kau tidak tolol atau dungu, jadi kau anggap dirimu itu cerdik memang aku cukup cerdik sahut siopo. Tapi aku ingin mengatakan kepadamu, kalau berhadapan dengan kau cu ataupun hujin, orang yang paling cerdik sekalipun pasti akan terjungkal di tangan mereka berdua. Memang kau cu dan hujin sangat pandai merama dan menghitung, kalau mereka mengerjakan sesuatu, hasilnya begitu mudah seperti orang membelah bambu sehingga semuanya cepat selesai ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir siopo sengaja melirik kepada hang hujin yang bibirnya agak bergetar. Kembalinya itu tertawa. Tampak dua baris giginya yang putih dan rapi. Pek Liyong Su, dasar kau memang jauh lebih cerdas daripada siu tauto demikian katanya. Dia memang kalah bicara kalau dibandingkan dengan kau. Tapi, aku hendak bertanya kepadamu, mengapa kau mengatakan dia tolol sebenarnya, siu tauto mempunyai seorang kenalan baik sahut siopo. Sahabatnya itu adalah, belum lagi siopo menyelesaikan kata-katanya, KHO Chun Tia sudah mengeluarkan seruan keras dan menerjang ke depan untuk menerkam si bocah, kedua tangannya yang kuat mencengkeram ke arah batang leher. Hang hujin mengulurkan tangannya mencegah serangan itu. Jangan buat keonaran bentaknya. KHO Chun Tia takut sekali terhadap nyonya yang masih muda ini. Tapi karena dia sedang melompat, terpaksa dia meneruskan gerakannya untuk menyambar tiang layar setelah itu dia baru mencelat turun kembali di atas perahunya, namun mulutnya tetap mengeluarkan ancaman. Kalau kau tetap sembarangan mengoceh, aku akan mengadu jiwa denganmu siopo melihat sikap orang, dia tahu KHO Chun Tia keberatan menceritakan soal momo sasak. Karena itu dia jadi berpikir keras, setelah itu dia baru mengambil keputusan. Baiklah. Untuk sementara aku tidak akan mengatakan hubungannya dengan ibu suri palsu itu. Mungkin kelak aku dapat membebaskan diriku dengan mengandalkan rahasia ini, oleh karena mendapat pemikiran itu, siopo segera mengganti siasatnya. Dia berkata kepada orang yang hatinya mudah terbakar itu. Siu Tauto, kau telah melihat hujin yang cantiknya luar biasa, bahkan melebih bidadari, seharusnya kau tidak bisa tertarik hati oleh wanita cantik lainnya, tapi kau memang lain inilah sebabnya mengapa aku mengatakan kau dungu dan tuiol. Perlu kau ketahui, aku paham sekali apa yang terpikir dalam hatimu, ya, kau sedang mengenaskan dan tidak dapat melupakan wanita cantik yang kedua itu, siapakah wanita cantik itu? Apakah kau ingin aku menyebutkannya kembali KHO Chun Tia menjadi gulsar? Jangan sekali-sekali kau membuka mulut bentaknya nyaring. Siopo tertawa. Ya, jangan membuka mulut, ya jangan membuka mulut, dia mengulangi kata-kata KHO Chun Tia, tapi, bukankah aku bisa mengatakan bahwa adik seperguruanmu jauh lebih cerdik daripada dirimu? Adik perguruanmu itu, begitu sekali saja melihat wajah Hujin, dia langsung mengatakan kepadaku bahwa untuk selanjutnya, tidak ada kegembiraannya untuk melihat wanita lain, mendengar ucapannya, wajah Aye Chun Tia menjadi merah padam. Kau mengoceh sembarangan bentaknya perlahan mana ada urusan seperti yang kau katakan Siopo menatap Aye Chun Tia dengan tertegun. Apa tanyanya untuk menegaskan kalau begitu, apa benar setelah melihat kecantikan Hujin kau masih ingin melihat wanita cantik lainnya Aye Chun Tia terdesak oleh pertanyaan itu, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku adalah seseorang yang telah menyucikan diri, katanya perlahan aku telah merubah kerah hidupku, pandanganku terhadap semuanya telah kosong melompong. Aku tidak pernah memikirkan lagi urusan laki-laki dan wanita, Hektometer. Hektometer Siopo memperdengarkan suara yang seperti orang kagum tapi mengandung ejekan. Oh, Hewasyo tua, kau seperti mempunyai mulut tapi tak punya hati, L.Y.A., kau sama saja dengan kakak seperguruannya. Kau kan seorang tosu L.Y.A., mengapakah setiap hari juga memikirkan kenalan baik kakak seperguruanmu itu meskipun di mulut dia berkata demikian, tapi di dalam hati Siopo justru mempunyai pemikiran yang lain L.Y.A., dia memang merasa aneh. Bukankah aku menitahkan dia dan L.Y.A. K.H.O. Hian berdiam di kota Raja demikian pikirnya, mengapa sekarang mereka berdua bisa berada di sini? Bahkan ada di atas perang ini. Mengapa mereka bisa ada bersama-sama Hang Hujin? Aneh bukan? Ketika itu terdengar R.Y.A. Cuncia berkata lagi, kakak seperguruanku adalah kakak seperguruanku, demikian pula aku adalah aku, jangan kau membanding-bandingkan kami berdua menurut pandanganku, kalian berdua justru tidak berbeda satu dengan lainnya, kata Siopo yang masih mendesak terus, kakak seperguruanmu memang rada tolol, tapi kalau dibandingkan dengan dirimu, dia masih agak jujur. Kalian dua bersaudara, kalian telah merusak usaha besar kau cuh dan hujin. Sungguh dosa kalian berdua merupakan dosa yang tidak kepalang besarnya, baik K.H.O. Cuncia dan A.Y. Cuncia langsung berteriak setinggi langit. K.H.O. Bagaimana kami merusak usaha kau cuh dan hujin? Tanya mereka. Siopo tidak menjawab, dia justru mengeluarkan suara tertawa dingin, dia bukannya tidak mau menjawab, tapi saat itu, dia benar-benar kehabisan akal untuk menjawab lebih jauh. Maksud hatinya ingin memfitnah kedua kakak beradik seperguruan itu. Sebaiknya aku bersabar dulu, demikian pikirnya dalam hati, nanti setelah aku tahu apa sebabnya mereka meninggalkan kota raja, baru aku pikirkan hal dengan kera bagaimana aku bisa membangkitkan kecurigaan atau kecemburuan dalam hati hujin. Dengan membawa pikiran itu, Siopo memalingkan wajahnya untuk memperhatikan lautan yang luas, dari sana tetap tidak terlihat sebuah perahu pun, malah dari kejauhan terdengar suara dentuman meriam. Karena itu, dia menduga tentunya si Ye Lang dan O E Ye Ho sedang melabrak orang-orang Sin Leong Tzu yang berusaha melarikan diri. Sementara itu, Liu Kha Ohian menatap si anak muda, yang sejak semula semua kata-katanya didengar dengan jelas, di dalam hatinya dia berpikir, anak ini masih muda sekali tapi otaknya luar biasa cerdas dan juga licin sekali, dia seharusnya disingkirkan sejak siang-siang supaya jangan terus sembarangan mengoceh, otaknya bisa menimbulkan malapetaka bagi kami semua, karena mendapat pemikiran demikian, Kha Ohian langsung berkata kepada Hang Hu Jin. Hu Jin, anak ini berdosa besar sekali terhadap partai kita sebaiknya Hu Jin mengabarkan perihal dirinya kepada Khao Chu. Dengan demikian kita bisa melemparkannya ke dasar laut agar menjadi hidangan malaikat naga kita, terkejut juga hati si Yopo mendengar kata-kata Liu Kha Ohian, aku si naga cilik palsu, kalau aku sampai dilemparkan ke dalam laut, pasti melayanglah selembar juwaku ini, katanya dalam hati. Tapi dia segera mendengar sahutan Hang Hu Jin. Masih ada beberapa persoalan yang ingin Khao Chu tanyakan kepadanya. Baiklah kalau begitu, kata si orang Siliok yang langsung mendorong tubuhnya si Yopo sambil mementak. Mari kita menghadap Khao Chu si Yopo menurut, tapi dalam hatinya dia mengeluh, di depan Hu Jin aku masih bisa mengoceh untuk mengambil hatinya atau menyenangkan hatinya, tapi tidak demikian halnya di depan Khao Chu, rupanya dia juga ada di atas perahu ini. Mau atau tidak? Kali ini aku, si naga putih cilik terpaksa harus masuk ke dalam isana laut, si Yopo menoleh kepada Pui Ie dan menggunakan kesempatan itu untuk kerenatapnya, dia melihat gagis itu berdiri dengan berdiam diri, tidak tersirat pun perasaan senang atau sedih di wajahnya, karena itu, dia segera berkata, Nona Pui, aku mengucapkan selamat kepadamu, mengucapkan selamat kepadaku. tanya si Nona heran. Selamat untuk apa si Yopo tertawa. Bukankah kau telah mendirikan jasa besar untuk Sin Leong Kau kita? Katanya, bukankah kau Chu akan memberikan hadiah besar kepadamu atau menaikan pangkatmu? Hektometer terdengar suara si Nona singkat, dia sadar dirinya sedang diejek, maka dia memilih untuk berdiam diri. Semua masuk ke dalam perintah Hang Hu Jin. Pada saat itu, semuanya memang berada di luar kabin perahu. Tanpa menunda waktu lagi, Kha Ohian segera mencekal batang leher Si Opo dan menyeletnya dengan paksa ke dalam perahu. Di dalam, Sin Leong Kau Chu terlihat sedang duduk tegak, wajahnya tampak berwibawa. Si Opo sendiri segera maju ke depan untuk memberi hormat kepada Seng Kau Chu sambil menyerukan Kau Chu dan Hu Jin berbahagia, usianya panjang seperti usia langit. Bawahanmu, Teg Leong Su datang menghadap, Kha Ohian segera melepaskan cekalannya, bersama-sama Fui Le, dia pun memberi hormat kepada ketuanya, yang dia pujikan panjang umur beserta Hang Hu Jin. Diam-diam Si Opo memperhatikan ketua Seng Leong Kau itu. Orang itu tidak memperhatikan siapapun juga. Matanya menatap keluar perahu. Di sisinya berdiri empat orang, mereka adalah C. Leong Su Bu Konto Jin, O. E. Leong Su Ing Tiong Tat, Hong Su At Teng, dan Hek Leong Su Tui Tan Goat. Menyaksikan keadaan Seng Leong Kau Chu beserta keempat pembantunya, Si Opo segera mendapatkan pikiran baru, tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan menghadap kepada Leo K. Ha Ohian untuk menegur dengan keras. Orang busuk. Bagaimana kau bisa menyebarkan cerita burung yang tidak-tidak? Mengapa kau mengatakan Kau Chu bersama Hu Jin sedang terancam bahaya sehingga aku harus terburu-buru datang untuk menolong mereka? Nah, sekarang kau lihat sendiri, bukankah Kau Chu dan Hu Jin tidak kurang suatu apapun? Bukankah mereka sehat-sehat saja? Dan para Chiang Bun Su itu, bukankah mereka berkumpul bersama-sama? Kapan mereka memberontak sehingga terjadi perang saudara yang hebat? Apa katamu tanya Hang Kau Chu dengan suara dingin? Sebawahanmu dibuat tidak mengerti, sahut si Opo. Sebagaimana kau Chu ketahui, sebawahanmu dititahkan kau Chu bersama Hu Jin untuk menyelunduk masuk ke dalam istana Kaisar di kota Raja. Tugas itu telah sebawahanmu laksanakan. Di sana sebawahanmu telah mendapatkan dua jilid kitab si Cap Ji Chin Teng, belakangan, di Kun Beng, di Gedung Gau Sem Kui, sebawahanmu kembali mendapatkan tiga jilid lainnya dari kitab pusaka itu. Sepasang alis Hang Kau Chu terangkat ke atas. Tampaknya dia tertarik sekali dengan keterangan si anak muda. Oh, jadi kau telah mendapatkan lima jilid kitab tanyanya, lalu, di mana kitab-kitab itu sekarang ada sebuah kitab yang sebawahanmu telah menyuruh seseorang yang istimewa untuk mengantarkannya kepada kau Chu dan Hu Jin, sahut si Opo yang bicaranya lancar dan sikapnya tenang-tenang saja. Empat kitab lainnya masih sebawahanmu simpan di kota Raja, di sebuah tempat yang aman sekali serta menugaskan Puan Tauto dan Liu K. Haohian yang menjaganya, mendengar sampai di situ, wajah A. Ye Chun Chia serta K. Haohian langsung berubah. Tampaknya mereka terkejut sehingga menjadi pucat pasi, mereka segera menyaut. Tidak, tidak ada urusan seperti itu, jangan Kau Chu percaya ocahannya si Opo tidak menghiraukan kedua orang itu. Dengan tenang dia melanjutkan keterangannya. Sebawahanmu khawatir keempat jilid kitab itu nanti dicuri orang, karena itu sebawahanmu memesankan kepada Puan Tauto dan Liu K. Haohian menjaganya baik-baik dan tidak boleh meninggalkan tempat penyimpanannya selangkah pun sampai Kau Chu mengutus orang datang mengambilnya, berkata sampai di situ, Si Opo menghentikan kata-katanya sejenak untuk menoleh kepada A. Ye Chun Chia serta K. Haohian dan dia bertanya dengan suara lantang. Liu K. Haohian. Puan Tauto. Bagaimana? Aku menitahkan kalian berdua menjaga di dalam rumah, aku larang kalian pergi kemanapun, mengapa sekarang kalian justru berada di sini? Bagaimana kalau semua kitab itu lenyap sehingga gagalah usaha besar Kau Chu serta Hu Jin siapakah nanti yang akan bertanggung jawab K. Haohian dan A. Ye Chun Chia saling menatap sejenak, keduanya sama-sama bungkam. Lewat sesaat, K. Haohian baru membuka mulutnya. Kau toh tidak mengatakan kepada kami kalau kau menyimpan kitab itu di dalam tembok? Bagaimana kami bisa mengetahuinya tapi aku telah mendapat pesan Kau Chu agar bekerja serahasia mungkin, sahut siopo yang cerdik sekali, kata Kau Chu, lebih satu orang yang mengetahui sebuah rahasia, maka rahasia itu sendiri lebih mudah bocor kepada kalian berdua untuk berbicara terus terang, tentu saja aku masih belum menaruh kepercayaan penuh. Karena itu mana mungkin aku mengatakannya kepada kalian berdua? Kalian tahu apa yang aku lakukan setiap hari? Setiap pagi aku berdoa agar Kau Chu dan Hu Jin panjang umur dan berbahagia, usianya seperti usia langit. Setiap makan, setiap mau masuk tidur, tentu aku memuji sekali satu agi. Tapi, bagaimana dengan kalian berdua? Begitu kalian meninggalkan Sin Leong Tu, belum pernah kalian memuji Kau Chu dan Hu Jin apalagi kelihayannya yang ibarat Miao Seng Hai Tong, siopo tidak tahu tentang sebutan Oia Usa Mie Tong. Kaisar-kaisar bijaksana di zaman dahulu, yakni kaisar-kaisar Giao, San, Ie dan Tong, dia salah menyebutnya menjadi Miao Seng Hai Tong yang artinya sudah berbeda jauh, burung hidup dan sub ikan, karena itu, mendengar kata-kata si anak muda, orang-orang menjadi haran. Wajah Khao Hian dan Ie Chun Chia langsung berubah, sebentar merah sebentar putih, mereka merasa malu dan takut. Terhadap siopo, mereka justru benci sekali, akhirnya Khao Hian bisa menenangkan diri, dia berkata dengan suara lantang kepada si anak muda. Kau sendiri melakukan sebuah kesalahan besar, sekarang kau mengoceh sembarangan untuk mengambil hati kau Chu. Dengan demikian kau akan mendapat pengampunan dari kau Chu dan Hu Jin, kami yang berdiam di dalam pulau, kami sangat menderita, bahkan usaha besar kami sejak puluhan tahun yang lalu, kini runtuh di tanganmu, kau masih mengharap hidup jangan bermimpi di siang hari bolong. Khao Hian, Khao Hian, bicaramu salah sekali, kata siopo yang tidak mau kalah debat. Kita semua yang menghamba kepada kau Chu dan Hu Jin, sejak semula masuk menjadi anggota saja, nyawa kita bukan milik kita lagi. Nyawa kita sudah menjadi milik kau Chu dan Hu Jin, karena itu, apapun perintah kau Chu dan Hu Jin, bagi kita hanya ada satu pilihan, yakni melaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita harus jujur dan setia, bahkan asal kau Chu dan Hu Jin menghendaki jiwa kita, kalau kita diharuskan mati, maka kita tidak dapat menolak atau mengelakannya, siapa yang berani menyangkal berarti dia tidak lagi bersetia kepada kau Chu maupun Hu Jin, tegas dan nyata kata-kata siopo, lidahnya memang tajam sekali, mendengar itu, Hang Khao Chu langsung memuntir-muntir kumisnya serta janggupnya dengan periahan lahan. Dia menunggakan wajahnya untuk menatap tajam kepada Khao Hian dan Aye Chun Chia berdua. Kalian mengatakan Bek Kliung Su memimpin pasukan perang air dengan maksud tidak baik terhadap perkumpulan agama kita, sebenarnya bagaimana duduk persoalannya itu dalam pendengaran Khao Hian dan Aye Chun Chia, suara ketuanya mengandung perasaan kurang puas, keduanya menjadi terkejut sekali. Yang pertama segera berkata, Harap kau Chu ketahui. Kami berdua mendapat tugas mengintai gerak Gerik Pek Kliung Su. Tugas itu sudah kami jalankan dengan sebaik-baiknya, setiap saat kami selalu memasang metu dan telinga kami, kami tidak berani lengah sedikit pun juga. Demikianlah pada suatu hari Raja memberinya kenaikan pangkat, lalu ada seorang pembesar yang datang mengunjunginya. Apa yang mereka bicarakan kami berdua mendengarnya dengan nyata dan jelas seperti apa yang pernah kami laporkan kepada kau Chu, pembesar itu ialah Sui Su Tetok Sialong, laksamana yang sekarang memimpin pasukan armadanya datang menyerang kita. Kemudian Pek Kliung Su mengajak Sialong pergi bertugas, Sialong diharuskan menyamar sebagai salah seorang perwira Tang Si Jiao Kiai Eng. Di lain pihak, Pek Kliung Su melarang kami ikut bersamanya, hal itu justru yang membuat kami menjadi sanksi serta curiga, mendengar sampai di sini, Sialo Po berkata dalam hatinya, Bagus ya, rupanya kalian berdua ditugaskan kau Chu untuk mengawasi aku. Khao Hian melanjutkan keterangannya. Pada suatu pagi, setelah lewat beberapa hari, sebawahanmu telah mendapatkan sesuatu dalam keranjang surat di kamarnya Pek Kliung Su. Surat itu sudah tersobek-sobek menjadi beberapa bagian, ketika sebawahanmu menyambungnya kembali sehingga sempurna, kiranya itulah daftar nama-nama di Liao Tong dalam bahasa Boan Chiu. Pek Kliung Su buta huruf, apalagi huruf Boan Chiu, tentu itulah surat yang diberikan raja kepadanya. Kemudian kami mendengar bahwa Pek Kliung Su sudah berangkat dengan sejumlah meriam besar. Karena dalam hati kami telah timbul kecurigaan, kami langsung memikirkan urusan ini secara sungguh-sungguh. Sialo Po berangkat bersama seorang laksamana, dan pula mereka membawa sejumlah besar meriam, kami segera menduga dia mempunyai niat yang kurang baik, apalagi sebelumnya dia mendapat surat dari raja, oleh karena itu, cepat-cepat kami meninggalkan kota raja untuk kembali ke sini. Maksud kami hendak memberi kisikan kepada rekan-rekan lainnya, tapi Hu Jin mempunyai pikiran yang iain. Hu Jin mengatakan bahwa Pek Kliung Su sangat setia kepada perkumpulan kita, tidak mungkin dia berhianat. Tapi akhirnya toh memang nyata, tahu orang, tahu wajah, tapi tidak tahu isi hatinya, nah, Pek Kliung Su berhati serigala, berparu-paru anjing, kau telah menyianyakan kepercayaan kau cu terhadapmu sementara Khao Hian menceritakan keterangannya kepada kau cu, Sialo Po hanya berdiam saja. Sampai dia sudah selesai, Sialo Po baru menarik napas panjang dan berkata dengan suara perlahan, Chuan Lyok, rupanya kau menganggap dirimu pintar dan sangat pandai bekerja, tapi kau tidak pernah berpikir bahwa kau tidak mungkin. Membandingkan dirimu dengan kau cu ataupun Hu Jin, selaksa lawan satu, kau tidak nempil sedikitpun. Aku katakan terus terang kepadamu, kau, ya kalian berdua, salah. Yang benarilah kau cu dan Hu Jin, Khao Hian mendongkol sekali. Dia merasa gusar kau ngaco bentaknya. Tapi kata-katanya segera diselah oleh Sialo Po. Kau bilang aku ngaco tanyanya sambil menuding orang itu, aku sendiri tidak berani memastikan kata-kataku, iya, hanya kau cu dan Hu Jin yang selamanya benar. Apa kau merasa tidak puas? Apa kau mengira kau cu dan Hu Jin tidak benar? Jadi hanya kasih Tuan Liu yang selamanya benar wajah Khao Hian jadi merah padam. Dia kesal sekali. Bukan begitu maksudku, bantahnya, itulah kata-katamu sendiri. Aku, aku tidak mengatakan demikian, kau cu dan Hu Jin mengatakan bahwa aku si pek, Liyong Su sangat setia dan tidak mungkin berhianat. Kata Sialo Po yang terus bersikap sabar, beliau berdua juga sangat pandai meramal. Mana mungkin ramalannya salah? Baiklah, mari aku berikan penjelasan kepadamu. Memang Raja menitahkan aku membawa pasukan laut untuk pergi ke Liyotong, juga meriam-meriam besar tapi itu, itu, hektometer. Tahukah kau apa maksudnya sembari berkata demikian? Sialo Po menguras otaknya, dia berpikir keras dan bertanya kepada dirinya sendiri. Ya, apa yang dititahkan oleh si Raja Cilik? Aku harus mencari jawaban yang masuk akal, tepat pada saat itu, Hang Kau Chu justru bertanya kepadanya. Raja menitahkan kau melakukan apa sebenarnya urusan itu rahasia sekali, biar bagaimana aku tidak boleh membocorkannya, sahuk Sialo Po otaknya langsung menemukan jawaban yang harus diberikan. Kalau Raja mengetahui aku telah membocorkan rahasia ini, pasti batang leherku ini tidak dapat dipertahankan lagi, leherku pasti dikutungkan. Sekarang kau Chu menanyakan sebawahanmu ini, mau tidak mau aku harus mengambil keputusan. Di mataku, kau Chu dan Hujim bahkan terlebih agung daripada Raja sekalipun. Kalau kau Chu menghendaki sebawahanmu ini bicara, sebawahanmu tidak dapat menutup mulut lagi, kembali Sialo Po berpikir bagaimana harus menyusun kata-katanya agar kau Chu dan istrinya percaya dengan kata-katanya. Luar biasa sabarnya kau Chu itu, meskipun Sialo Po ayal-ayalan, dia bukannya gusar, tapi malah tertawa, dia memainkan kumisnya sambil mengangguk-angguk. Harap kau Chu dan Hujim ketahui, kata Sialo Po kemudian, di sisi Raja ada dua orang asing, namanya John dan James. Mereka diangkat menjadi kepala dari Kim Tian Kam, kantor perbintangan, nama John memang pernah kudengar, tukas hang kau Chu, menurut apa yang tersiar di luaran, dia pandai ilmu alam dan ilmu perbintangan, memang demikianlah kenyataannya, sahut Sialo Po. kau Chu tidak pernah bepergian, tetapi kau Chu dapat mendengar dan mengetahui apapun. Si John itu telah menghitung bintang dan katanya di utara ada sebuah negara yang dinamakan Losat. Negara itu mengandung niat tidak baik atau tidak menguntungkan bagi Raja, hang kau Chu mengerutkan alisnya. Lalu bagaimana tanyanya seperti tidak tahu ke mana arah pembicaraan si anak muda. Diam-diam Sialo Po memperhatikan gerak-geriknya si kau Chu, maka dia percaya orang mulai yakin dengan kata-katanya. Karenanya pula, diam-diam ia merasa girang, dia membayangkan ancaman maut terhadap dirinya akan lenyap. Si Raja Cilik tampak berduka mendengar keterangan si John, sahut Sialo Po melanjutkan keterangannya, lalu dia minta si John memutar otaknya dan meminta pendapat kepadanya. Mendengar demikian, si John berjanjai nanti malam dia akan melihat dulu jalannya bintang dan menghitungnya. Benar saja, lewat beberapa hari, dia datang lagi menghadap Raja serta mengatakan tentang urat nadi negara Losat yang berada di Liong Tong entah di gunung apa yang namanya aneh yakni, tamati apa, serta sebuah sungai yang setau sebawahanmu ini namanya Sungai Amar. Hang Antong sudah lama berdiam di Liong Tong, karena itu dia kenal baik semua nama gunung-gunung maupun sungai-sungai di sana. Mendengar ucapan Sialo Po, dia langsung tertawa dan berkata kepada istrinya. Kau dengar hujin, bukankah anak ini lucu sekali? Gunung Huma Erlawot si dikatakan gunung tamati, dan sungai Amur disebutnya sungai Amar, hahaha nyonya Hang juga ikut tertawa. Ya, ya, kau cu benar kata Sialo Po memuji, memang seperti yang dikatakan sebawahanmu tadi, tidak ada hal yang tidak kau cu ketahui. Sungguh sebawahanmu kagum sekali. Apalah yang dikatakan orang Inggris itu, sebawahanmu tidak ingat lagi. Tapi Kaisar membuat catatan dalam bahasa Tiong Hoa dan Boan Ciu yang mana beliau berikan padaku, sayangnya sebawahanmu ini tidak kenal tulisan sama sekali, maka sebawahanmu asal menyebut nama gunung dan sungainya tadi, kembali Hang Kau Cu tertawa, kemudian dia berpaling kepada Liu Khao Hian, sorot matanya menunjukkan kebengisan. Sementara itu, hati Aye Chun Chia dan Liu Khao Hian sejak tadi memang sudah tidak tenang, mereka khawatir ketuanya gusar mereka berdua berdiam diri dengan perasaan dak-dik-duk. Siopo melanjutkan keterangannya. Si John langsung mengusulkan untuk membuat sepuluh meriam besar yang harus diangkut ke liautong lewat jalan laut, tujuannya menyerang ke arah gunung dan sungai itu. Meriam-meriam itu dapat melancarkan 200 kali tembakan dengan demikian urat nadi bangsa losat dapat dirusak, kalau perlu malah dimusnahkan. Dengan demikian puya, selama 200-an tahun, kerajaan Cheng akan mengalami pemerintahan yang damai serta aman. Tegasnya satu tembakan berarti jangka waktu satu tahun. Karena itu, si Raja Cilik menanyakan bagaimana kalau melepaskan tembakan sebanyak seribu kali saja, bukankah itu berarti negara akan damai dan aman selama seribu tahun juga? Kali ini John menjawab, kalau tembakan dilepaskan terlalu banyak, akibatnya rahasia alam tidak boleh dibocorkan. Selanjutnya dia mengatakan tentang jalan kuning dan jalan hitam dan lainnya yang entah apa artinya, sebawahanmu ini tidak mengerti, mendengar saja bingung, Hang Kau Chu menganggukan kepalanya. Si John itu telah membuat sebuah buku yang diberi nama Taicheng Si Hianlek, artinya kitab penanggalan kerajaan Cheng Maha Besar, katanya kitab itu memang berbatas pada waktu 200 tahun, karena itu, kemungkinan kerajaan Cheng hanya bisa bertahan sampai 200 tahun saja, Si Opo hanya mengacau belo, siapanya nak apa yang dikatakannya dekat dengan kenyataan. Karenanya, Hang Antong yang pengetahuannya luas mulai percaya dengan keterangannya. Kemudian terdengar Hang Hu Jain ikut bicara. Kalau begitu, Si Raja Cilik telah menugaskan kau pergi ke Liao Tong untuk melakukan penembakan itu Si Opo pura-pura terkejut dan heran, dia menatap si Nyonya dengan tertegun. Oh, Hu Jain, bagaimana Hu Jain bisa mengetahui hal itu Nyonya ketua itu tertawa. Sebab aku merasa kata-katamu tidak seluruhnya benar, katanya, Raja mengirim kau ke Liao Tong, mengapa kau justru melancarkan tembakan di Sing Liao Tong? Itu pun karena apa yang dikatakan oleh orang asing itu, sahut Si Opo yang selalu mendapat akal untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, menurut Bang Salosat, apa yang disebut turat nadi negaranya adalah seekor naga laut. Karenanya ke-10 meriam besar itu harus dibawa lewat jalan air serta harus ditembakan ke arah naga itu secara langsung, waktu penembakan pun harus ditentukan yakni di saat si naga hendak membuka mulutnya untuk menyedot air. Asal dia terluka parah, naga itu tidak berdaya lagi, seandainya dia ditembak dari darat, baru sekali tembak saja, dia akan segera terbang ke langit satu tembakan berarti satu tahun, lain tahun penembakan harus diulangi, demikian pula seterusnya. Bukankah hal itu merepotkan sekali? Lagi pula, walaupun meriam diangkat dengan jalan laut, jalannya sendiri juga berliku-liku. Dengan demikian si naga urat nadi tidak menjadi terkejut, Hang Kau Chu merasa sangsi mendengar kata-kata Si Opo. Biar bagaimana dia masih menaruh kepercayaan tentang letak Hang Sui Hakni tentang keletakan tanah yang baik, atau tempat yang dikatakan mengandung urat nadi bangsa tertentu atau orang tertentu. Diam-diam Si Opo mencuri pandang kepada si Kau Chu dari Sin Leong Kau itu, meskipun usianya masih kecil, tapi pengalamannya sudah banyak sekali dia sadar si Kau Chu ragu-ragu dengan ceritanya, karena itu dia segera berkata pula, Setan asing itu telah membuat beberapa gambar untuk si Raja Cilik, setelah itu dia mengukur gambarnya dari sana-sini dia juga memberi tanda bundaran-bundaran merah serta beberapa garis untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana urat nadi itu dapat bergeser, sayangnya sebawahanmu itu bodoh sekali sehingga tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, si Raja Cilik itu sangat tertarik sekali hatinya, Hang Kau Chu mengangguk-anggukan kepalanya. Di dalam hatinya dia berpikir, mungkin orang asing itu benar-benar mempunyai keistimewaan tersendiri dalam melihat Hang Sui. Lega hati Si Opo melihat Kau Chu Sing Leong Kau itu mulai mempercayainya, asal aku bisa meloloskan diri kali ini, lain kali tidak ada yang perlu ku khawatirkan Iagi, pikirnya. Karena itu, dia segera berkata pula, pada suatu hari, si Raja Kecil memerintahkan pembesar Kim Tian Kang memilih hari yang baik. Setelah itu dikeluarkan firman sebawahan Tiang Pek San yang turut bersama sebawahanmu ini ialah seorang laksamana dari Provinsi Hotian bernama Sielong. Dia pandai menempak dengan meriam dari atas kapal perang, dia disuruh oleh si Raja Cilik untuk ikut serta dan sebelumnya dipesankan agar menyimpan rahasia ini rapat-rapat, kalau rahasia ini sampai bocor, maka gagalah usaha besar si Raja Cilik. Kami berangkat ke Tian Chin lewat laut. Kami memutar ke tempat yang jauh untuk menuju Liao Tong. Di luar dugaan sebawahanmu ini, kemarin sore kami menemukan sejumlah mayat yang mengambang di atas permukaan laut. Di antara mayat-mayat itu, Ada beberapa mayat asli tapi ada beberapa pula mayat palsu. Maksudnya orang yang pura-pura mati, dialah Siu Tauto. Sebawahanmu berlaku murah hati dan menolongnya, di waktu sadar dia segera menceritakan tentang keadaan di Pulau Siliongcu yang mana telah terjadi peperangan yang sangat kacau sehingga umpama kata langit runtuh dan bumi amruk. Dia juga mengatakan bahwa Hau Kau Chu telah memerintahkan orang untuk membunuh Ciliong Su Hau So A Teng, Dusta Bentak Khao Chun Chia. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Kau Chu akan menghukum mati Ciliong Su, justru orang membantah dengan suara keras, Hang Hu Jin segera meliriknya dengan tajam dan berkata dengan nada penuh wibawa. Siu Tauto, di hadapan Kau Chu, siapapun tidak boleh berteriak-teriak, Ya, sahut Khao Chun Chia sambil menganggukan kepalanya. Kau Toh mengatakan bahwa Ciliong Su telah dibunuh orang tanya siopo. Benar bukan aku memang berkata demikian, sahut Khao Chun Chia. Tapi Kau Chu sendiri yang menyuruh aku berkata demikian untuk mendustaimu, Kau Chu menitahkan kau bergurau denganku, hal itu sudah lumrah, otaknya memang cerdik sekali, ada saja jawaban yang dapat diberikan olehnya. Tapi dalam kata-katamu itu, ada kelainannya, Kau mengatakan pula, bahwa untuk membalaskan sakit hatinya, Kau Chu sudah membunuh Ciliong Su dan Hekliong Su inilah yang aku sanksikan. Kau Chu jujur dan adil, tidak berpikiran licik bahkan bijaksana dan welas asih, tidak mungkin Kau Chu akan ingat dan mendendam sakit hati terhadap bawahannya, Kau berbohong seru Khao Chun Chia pula. Terang kau mengatakan bahwa Kau Chu telah membunuh Hekliong Su dan Ciliong Su dengan maksud membalas sakit hati, kata Siyaupo kukuh. Dusta teriak Khao Chun Chia. Aku tidak pernah mengatakan demikian, Kau Chu kan jujur dan adil, kata Siyaupo. Dusta Kau Chu bijaksana dan welas asih. Dusta Kau Chu tidak pernah ingat sakit hati atau dendam terhadap bawahannya. Dusta justru ketika Khao Chun Chia terus berteriak Dusta, Liu Khao Hian segera menarik ujung baju sahabatnya itu, dia sadar temannya telah terperangkap dalam jebakan Si Bocah Cerik. Selama Khao Chun Chia berteriak, Dusta, Dusta, dia melihat wajah ketuanya sudah berubah merah padam. Karena itu, sembari menarik ujung baju sahabatnya, dia berkata, Kau dengarkan saja apa kata Khao Chu jangan kau memotongnya tapi, Bocah ini mengoceh yang tidak-tidak, teriak Khao Chun Chia. Apakah dia harus dibiarkan mengoceh tidak karuan Khao Chu cerdas dan pintar, Khao Chu dapat mengetahui apapun juga, kata Khao Hian, dia membujuk dan menyadarkan kawannya, jangan kasih buk tidak karuhan. Khao Chu pasti mengerti nantinya, heto meter Khao Chun Chia mendengus dingin, aku khawatir Khao Chu, tapi kali ini, dia segera menghentikan kata-katanya, matanya memelalak, mulutnya terbuka lebar, dia tertegun perasaan takut tiba-tiba melanda hatinya, dia merasa mulutnya telah bicara berlebihan. Siopo menatap tajam kepada orang yang sedang didesaknya, begitu pandangan mati mereka bertemu, dia segera mencibirkan bibir untuk mengejeknya, kedua tangannya dimainkan di depan wajahnya. Khao Hian bermata tajam, dia melihat sikap anak muda, dia mengerti apa maksud lagak orang, dia juga mendongkol sekali walaupun demikian, dia tidak berani berkata apa-apa itu urusannya Khao Chun Chia, dia khawatir Seng Khao Chia akan marah kalau dia turut bicara. Untuk sesaat keadaan di tempat itu menjadi sunyi senyap, yang terdengar jelas hanya nafas memburu dari Khao Chun Chia yang hatinya masih panas karena penasaran sekali, tapi dia berusaha mengekang dirinya, dia merasa jauh terhadap Khao Chunya. Setelah lewat sesaat, baru terdengar Hang Khao Chia berkata, apalagi yang dikatakan olehnya suaranya tenang dan pertanyaannya ditujukan kepada si Yau Po. Harap Khao Chia ketahui, dia juga mengatakan bahwa Khao Chia telah bertindak yang tidak-tidak, bahwa Khao Chia telah mengadu dombakan sebawahannya sehingga pihak Cek Riong Bun menyerang pihak Hek Riong Bun, aku tidak berkata demikian, seru Khao Chun Chia membantah. Baru sekarang Hang Khao Chia menatap langsung anak buahnya itu. Matanya mendelik menandakan kegusaran hatinya, dia juga membentak. Tutup bacotmu. Kalau sekali lagi kau berkawak-kawak, aku akan membelah-belah tubuhmu yang seperti semangka itu. Khao Chun Chia terdiam, wajahnya jadi merah. Dia masih mendongkol tapi sekarang dia harus menahan hawa amarah dalam hatinya. Liu Khao Hian dan Aye Chun Chia terkejut sekali, wajah mereka sampai tampak pucat. Mereka, maksudnya semua anggota Sin Leong, maklum sekali apabila ketuanya gusar. Kegusarannya itu tidak ditunjukkan pada mimik wajahnya, namun kali ini berbeda, kau cu mereka malah sudah membentak dengan suara keras. Sebaliknya dengan Xiao Po, bocah ini justru merasa senang walaupun dia hanya mengutarakannya dalam hati, di luar dia hanya tersenyum, dia pun berpikir, Khao Chun Chia sudah tidak bisa membuka suaranya. Sekarang, apapun yang ku ocahkan, dia pasti tidak berani menentangnya lagi, maka dia segera berkata kepada ketua Sing Leong Khao. Khao Chu yang mulia, Siu Tauto sebetulnya tidak mengucapkan kata-kata yang menghina Khao Chu, dia hanya mengatakan bahwa pikiran Khao Chu picik sekali, bahwa Khao Chu mudah membuat pembalasan sebagaimana Khao Chu pernah menugaskan seorang anggota bernama O Seng untuk melakukan pembalasan itu. Ho Seng itu murid Bukin Tojin, mengapa sebawahanmu ini tidak tahu tentang Ho Sengit? Memang ada orang yang bernama O Seng, Sahut Hang Hu Jin yang mewakili suaminya menjawab lalu bagaimana tentang itu dalam waktu yang singkat, Siu Po sudah berpikir Ho Sengit itu murid Bukin Tojin, tentu usianya masih muda, maka dia lantas menjawab, menurut Khao Chu Ncia, Ho Sengit itu tergila-gila kepada Hu Jin. Bahwa selama beberapa tahun dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas disebutkan di sini, sebawahanmu gusar mendengar ocahannya sehingga dia telah menampar mulutnya, baru dia berhenti mengoceh tidak karuan, wajah Hang Hu Jin jadi merah padam. Oh, dia berani menyebut-nyebut aku tanyanya keras. Tidak. Tidak bantah Khao Chun Chia, aku tidak berkata demikian tapi Siu Po segera menukas. Khao Chu melarang kau bicara, jangan kau banyak omong, sekarang aku bertanya kepadamu, kau pernah menyebut orang bernama Ho Seng atau tidak? Kalau benar, kau menganggukan kepalamu, kalau tidak, kau boleh menggeleng, Khao Chun Chia segera menganggukan kepalanya. Nah, ketika itu pernah kau mengatakan bahwa Ho Seng dan Hou So Ateng telah berlomba dalam urusan asmara, bahwa mereka saling bersaing dan saling mendengki karena rasa cemburunya satu dengan lainnya, bahwa mereka saling merebut mengambil hati Hu Jin, yang akhirnya kejadian Ho Seng membunuh Ho So Ateng. Katamu kejadian itu membuat Hu Jin senang sekali, dan dalam hal ini kau Chu telah berhasil ditutupi, sehingga kau Chu seperti terkurung di dalam tambur yang tidak tahu apa-apa. Ho Seng mengatakan bahwa setelah C. Lyong Su terbunuh, di dalam kamarnya terdapat sebatang golok yang penuh berlumuran darah dan itulah golok orang Si Ho. Nah, K. H. O. Chun Tia sekarang jawablah, pernahkah kau mengatakan demikian K. H. O. Chun Tia menganggukan kepalanya? Namun, katanya, kau telah menghiakan, itu sudah lebih dari cukup, potong Siopo tanpa memberikan kesempatan kepada orang untuk melanjutkan kata-katanya, dengan demikian ucapan K. H. O. Chun Tia hanya setengah jalan dan Siopo lah yang melanjutkannya. Kau telah mengatakan, Siopo segera berkata kembali bahwa orang-orang C. Lyong Bun, C. Lyong Bun, O. E. Lyong Bun, juga orang-orangku dari Pek Lyong Bun, sedang bertempur satu sama lain sehingga keadaan di Pulau Sin Lyong tuk kacau balau karena terjadinya perang saudara. Bahwa kau Chu sampai kehilangan kewibawaan serta kekuasaannya, kau Chu sampai tidak berdaya memulihkan keadaan seperti semula, benarkah demikian K. H. O. Chun Tia mengangguk lagi, memang dia pernah berkata demikian dan dia tidak dapat menyangkalnya. Dia anggap itulah pesan kau Chu sendiri. Kau juga mengatakan semua orang dik pulau telah memberontak sehingga kau Chu dan Hu Jin sudah tertawan, bahwa seluruh pakaian hujan telah dilepaskan sehingga Hu Jin menjadi telanjang bulat. Siopo melanjutkan keterangannya, bukankah kau mengatakan bahwa di samping Hu Jin sudah diarak keliling pulau, kau Chu sendiri juga telah dibelenggu dan digantung di atas pohon sampai tiga hari tiga malam selama. Bahwa kau Chu tidak diberi makan maupun minum. Ya, sekarang kau tentu tidak berani mengakuinya, bukan wajah K. H. O. Chun Tia jadi merah padam saking malunya dan panas hatinya, pertanyaan itu tidak dapat disangkal ataupun diiakan, keringat dingin langsung membasai seluruh pakaiannya. Sekarang kau pasti akan menyangkalnya, kata Siopo yang mendesak terus. Benar, kan aku tidak mengatakan demikian. Akhirnya K. H. O. Chun Tia tidak dapat menahan diri, dia menyangkalnya juga. Siopo tidak memperdulikan penyangkalan itu, dia meneruskan kata-katanya. Singkatnya, kau mengatakan kepada aku, bahwa keadaan dalam perkumpulan kita sedang kacau balau, sebab kau Chu sudah menawan sebagian besar anggotanya serta melemparkannya ke dasar laut sedangkan sisanya saling menyerang. Aku bunuh kau dan kau bunuh aku. Kau juga mengatakan bahwa kau Chu dan H. Jin sudah benar-benar celaka, meskipun saat itu mereka belum menutup mata, tapi umur mereka pasti tidak lama lagi. Aku, aku, K. H. O. Chun Tia jadi gugup karena dibikin bingung oleh siopo. Dia difitnah habis-habisan sehingga hawa amarah dalam dadanya meluap seketika, tapi dia tidak berdaya, karena setiap kali dia ingin menjelaskan si anak muda selalu memotong perkataannya. Memang dia pernah menceritakan soal kekacauan di pulaunya, tapi keterangannya tidak sama dengan yang diberikan siopo sekarang. Sampai di situ, siopo berpaling kepada ketuanya sikapnya hormat sekali. Harap kau Chu ketahui, sebenarnya sebawahanmu ini mengepalai pasukan laut untuk pergi ke Liao Tong guna menggempur musnah ratna di musuh, yakni negara losat. Namun setelah sampai di sini sebawahanmu langsung teringat kepada H. Jin dan Nona Fui, di dalam hatiku, aku telah berikrar akan menikahi Nona itu, untuk itu hamba berharap kau Chu serta H. Jin akan memberikan perkenannya, dengan demikian hamba dapat mengajaknya pergi sekalian. Itulah sebabnya mengapa hamba menitahkan segenap anak buah untuk menjalankan perahu perlahan-lahan menuju pulau kita, maksudku ialah agar sedikit banyak para anak buahku itu mengetahui dan melihat keindahan pulau kita, dengan demikian pula sebawahanmu ini mempunyai kesempatan menjenguk kau Chu serta H. Jin, Hang H. Jin tertawa kecil. Tentu juga menjenguk Nona Fui, bukan katanya. Elia, itu memang benar, sahut Siopo mengakui. Memang sebawahanmu ini hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, bukan sekedar menghadap kau Chu dan H. Jin saja, dalam hal ini, sebawahanmu ini mohon diberikan pengampunan Hang K. Chu menganggukan kepalanya, rupanya dia menjadi sabar sekali. Silahkan bicara terus katanya. Apa mau, seperti telah diketahui di tengah laut hambamu menemukan beberapa mayat dan akhirnya menolong Siu Tauto ini, kata Siopo pula, entah maksud apa yang terkandung dalam hatinya, setelah sadar dari pingsannya, dia langsung mengutuk kau Chu beserta H. Jin, ketika sebawahanmu pun merasa heran, tiba-tiba saja hamba menjadi bingung, rasanya ingin tiba-tiba tumbuh sayap untuk terbang ke pulau ini untuk melihat keadaan kau Chu serta hujan dan membantu menumpas kawanan pemerontak. Ketika itu, sebawahanmu lantas mencaci maki kawanan penjahat itu, sebawahanmu juga mengatakan pepatah lama yang berarti urusan yang sudah-sudah tidak perlu ditimbulkan kembali terutama jangan mendendam mengapa mereka justru memberontak serta menimbulkan huru-hara? Sebawahanmu menjadi bingung tak kalah teringat kau Chu yang sedang digantung dan hujin yang dibuat menjadi telanjang bulat. Tentunya kau Chu serta hujin sedang membutuhkan pertolongan sedikit waktu pun tidak boleh ditunda lagi, dasar sebawahanmu ini yang tolol sekali, mengapa sebawahanmu sampai lupa bahwa kepandayan kau Chu tinggi sekali dan mempunyai kesaktian yang luar biasa? mana mungkin kau Chu bisa dicelakai? Bukankah dengan mudah saja kau Chu meluncurkan tangan untuk membekuk mereka seperti sekawanan semut? Mana mungkin sampai kau Chu kena ditawan dan dihina seperti apa yang dikatakan oleh KHO Chun Chia? Namun dalam keadaan bingung, sebawahanmu langsung memimpin tentara dan menitahkan mereka melakukan perombakan ke Pulau Sin Leong Chu. Sebawahanmu mengatakan mereka para tentara bahwa kemungkinan besar penduduk yang baik-baik sudah kena ditawan para penjahat. Karena itu, asal ada perlawanan si pengkhianat harus dihujani tembakan meriam-meriam besar dan selekasnya kita mendarat anak buahku harus mencari seseorang yang bertubuh ketar dan bertampang gagah bagaikan Giyok Hang Taite sebab orang itu adalah kau Chu dari Sin Leong Kau yang maha mulia, perintah itu segera dituruti dan diiakan oleh anak buahku. Pesanku lainnya yaitu agar semua orang perempuan jangan diganggu. Terutama seorang nona muda yang cantik manis bagaikan bunga indah atau batu kemala, dialah Hang Hujan yang dihormati oleh segenap anggota Sin Leong Kau dan selalu dijunjung tinggi Hang Hujan tertawa terkekeh-kekeh mendengar ucapan Pek Leong Sunya. Menurut keteranganmu ini, katanya, jadi kedatanganmu ke Pulau Sin Leong itu bukan untuk menyerang, tetapi hanya karena kesetiaanmu terhadap kau Chu jadinya kau tidak bersalah, tapi malah berjasa besar sama sekali tidak ada jasanya sebawahanmu ini, sahut siopo dengan merendahkan diri. Apa yang ada dalam benak sebawahanmu ini hanya kelegaan karena kau Chu dan Hujan tidak kurang suatu apa. Serta sejumlah anggota yang setia sama sekali tidak melakukan pemberontakan harapan sebawahanmu yang pertama. Tama hanyalah kebahagiaan kau Chu serta Hujan dan diberi panjang umur seperti usia langit. Kedua, agar semua anggota kita setia guna membela agama dan negara. Agar mereka selalu menuruti apapun yang dikatakan kau Chu serta Hujan, Hang Hujan tertawa nyaring memutuskan kata-kata si anak muda. Dan yang ketiga, agar nona Fui dapat menjadi istrimu ya, tapi itulah soal yang lain, sahut si bocah yang tidak tahu malu. Yang ketiga, sebawahanmu ini sudah mengambil keputusan untuk bekerja sebaik-baiknya dan setia agar membuat kau Chu serta Hujan menjadi senang hati. Dengan demikian, sebawahanmu percaya kau Chu dan Hujan akan memperlakukan hamba dengan baik. Hang Antong menganggukan kepalanya. Mulutmu ini sungguh nihai, kau memang pandai bicara katanya, kalau demikian hebat kesetiaan dan ingatanmu kepada aku serta Hujan, mengapa kau tidak memimpin sendiri pasukanmu ke Pulau Sin Leong Tung, tapi malah lantas menghujani dengan tembakan meriam sedangkan kau sendiri bersembunyi di garis belakang tamat.